Bang lewai, hobi kan, gak ngobok, gak asik Gak asik, gak asik Gak asik, gak siap Berapa penghasilan lalu saat itu Pak? Di Youtube itu 50 jutaan 2020an 2020an sampai 2021 Itu paling kenceng ya? Iya, itu 50 jutaan Terus kalau penghasilan lalu di Instagram itu bisa sampai 150 juta sebulan Instagram itu kayak gue foto Terus ada lagi jadi beban gue saat itu Saat gue dalam posisi di atas Jadi banyak sekali tetangga ke rumah dateng Oh ada konten itu tuh bang Gue sempet inget itu, lu membahas itu Jadi ketika lu bayar duit tuh pada datang Jadi minjem uang gitu Tapi gue terima semuanya, gue kasih Tapi gak perlu minjem gitu Makanya uang gue bisa seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dewai kembil luar biasa Dan Alhamdulillah hari ini Gue ada di pasar ikan di Asia Tegara Dan bertempatan Ini akhir bulan Iya benar ya Agusus Mau ke bulan September Pergantian bulan biasanya pergantian riski Dan semoga hari ini menjadi pertanda yang baik Untuk kita semua bisa ngobrol dengan Bang Dewai Amin Apa kabar Bang Dewai Alhamdulillah Baik Ini ngajak siapa aja Ini ngajak apa namanya Ada tetangga Ada tetangga Ada tetangga Yang ini supir saya gini Ini pengasih anak saya Nah ini selir saya Selir Jadi bicara tentang ikan hias itu Khususnya Cupang Dewai Gembel itu menjadi sebuah Apa ya Sosok Icon Tokoh Yang fenomenal Wacau juga ya Di dunia percupangan internasional bro Sokna banget beliau Icon Jinjak digitalnya bro yang kita bicarakan gak hilang Luklit dunia Cupang Indonesia Ternak Cupang Indonesia Cupang Teraris Keluarnya beliau Mau lu di google Mau lu di youtube Ya kecuali tiktok mungkin Waktu itu kita belum nyaman tiktok ya Enggak gua bikin tiktok udah lama Belum selamanya sekarang maksudnya Iya semua gua joget-joget doang Dudukan tiktok emang untuk joget-joget Iya Kalau sekarang kan buat dagang bisa tuh ya Bu dagang bisa Nah Eh Bang Dewai Apa kabar lu Baik lah Jadi percupangan bagaimana Iya baik-baik aja Tau gak gua ngomong kenapa baik-baik aja Sekarang gini ya Gua nyari ke Tangerang Ke Bekasi Bahkan gua nyari ke Cerbon Ke Medan kemana Ya nyari Peternak Cupang yang dulu nih Yang dulu nih Peternak Cupang yang gede-gede dulu nih Betul Itu gua cari gua Gua bau duit nih Mau ngeborong tuh ibaratnya Sampai sana itu ikannya masih pada kecil-kecil Rata-rata tuh Rata-rata Sudah laku dong Iya Gua gak kebagian dong Iya Gitu gak sih Jadi kalau kita bicara Dinjak digital Dan perjalanan Cupang Ini kan gini bro Gua kecil Bang Dewai Dulu belikan 100 perak 50 perak kan gua udah alami Bang Dewai ini Harga Cupang ratusan juta Di alami Sekarang balik lagi 10.000-15.000 Ya Menurut gua itu juga suatu fenomena sih Iya fenomena Tapi ini Tapi sebenarnya kalau sekarang lebih kacau dari kemarin ya Sebelum covid ya Iya Tahun 2017 2019 lah belum covid kan Belum Belum covid 2019 Iya 2020 covid Mulainya dari 2019 Iya tapi 2019 awal itu kan belum covid kan Belum Akhir Itu gua jual ikan cupang Made in sendiri aja nih Maksudnya kreasi gua sendiri Itu Jualnya itu 150.000 loh Waktu itu Iya waktu itu Tapi gua udah bikin itu waktu itu Iya Nah Waktu gua belum bikin Youtube Justru gua jualnya itu Ya 5.000-10.000 Tapi pas gua bikin Youtube Itu harganya 150.000 Itu belum covid Iya Nah ketika udah covid Baru gua bisa jual ikan cupang Jutaan Gitu kan Nah sekarang Nggak covid nggak apa Terus Cupang Laku 10.000-20.000 Iya Berarti ya mendingan Dulu dong Kalau tunggu pertama main cupang Tapi udah nge-plog kan Betul 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 150.000 Iya Tapi kalo gua sih berpikir Ya ini dunia bisnis Walaupun dunia hobi Ya kembali ke home pasar pak Oh iya Cuplay and demand Jadi permintaan Iya Ketika permintaannya banyak Barangnya sedikit Naik pasti Permintaan sedikit barangnya banyak Otomatis tuh Itu sama Sama dunia hobi Jepang itu Ibaratnya Ikan cupang yang Apa Yang Orang lain nggak punya Iya Tapi sebetulnya Dalam konten kita Kali ini bersama Bang Dewa Gua ingin Melihat ke belakang Bagaimana Lu rasanya Menjadi Orang nomor 1 Di dunia cupang Bahkan Komunitas cupang itu Menyematkan Presiden Cupang Indonesia Bang Dewa Apa sih rasanya lu saat itu Pertama 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 Ada rasa kebanggaan Ada Itu pertama tuh Terus kedua ini Ada rasa beban juga ada Ya Beban Beban Contohnya pernah waktu itu Pro kontra Masalah presiden Pro kontra itu Iya Pro kontra Tapi Tapi gua nggak Nggak permasalahkan Karena kan gua nggak pernah Membicarakan Eh gua presiden Nggak pernah Nggak pernah meminta itu Jadi gua mah santai aja Ya kan Ya udah orang yang ngomor Apa yang ngomong Yaudah gua santai aja Gitu kan Terus ketiganya itu Ehm Gua mesti berhati-hati Dalam bertindak Gitu lah Iya Karena lu menjadi Serotan Gitu Gua bertindak Ibarat kata Misalnya nih Gua sering ngajak bini gua Di pabrik itu Gua nggak pernah ngomongin bini-bini Tapi kalau di kamar Tapi kalau di kamar Pasti sering ngomelin Gitu kan Sering ditangkenyin juga Kalau di kamar Gitu kan Ibarat kata Anak-anaknya ini Kalau misalnya di tengah jalan nangis Gua pasti biasa Diam ya Tapi kalau di rumah kan Diam Diam Gitu kan Eh kayak gitu kan Jaga imet ya Itu jadi beban itu Yaitu hal yang wajah Public figure itu Memang seperti itu Terus kita Enggak lebay Gitu orang Misalnya kalau orang kan Kalau orang-orang zaman now Nih Status Bentar-bentar setiap detik Bikin status di WA Bikin status di Di apa Facebook Bikin status di Instagram Statusnya kayak gini misalnya Woi anjing Wapalo gitu kan Kan nggak pantas Kayak gua ngomong kayak gitu Makanya gua semenjak Disematkan seperti itu Gua nggak pernah bikin status Lebih berhati-hati Hati-hati Dalam berkomunikasi Iya Nggak pernah gua bikin status Status gua itu paling Lagi makan di restoran Lagi ngendarai mobil Terus gini Bang Dewa Ini cuannya juga ngomongin Apaan ya Cuannya waktu itu Nggak pasalah Boleh Boleh Berapa penghasilan lu saat itu Di Youtube itu 50 jutaan Iya 2020an Iya 2020 Sampai 2021 Itu paling kenceng ya Iya Itu 80 50 jutaan Terus kalo Instagram itu Penghasilan gua di Instagram itu Bisa sampai 150 juta sebulan Instagram Instagram itu Instagram itu Kayak gua Gua foto Pep nih Pake Pep Iya Foto aja itu 10 juta di Instagram Jadi dia endorsement Endorfnya Datang bertubi-tubi Oh bertubi-tubi Datang Jadi kalo endorse-endorse form-form biasa itu Sehari bisa 5 Nah itu Kalo itu Itu murah kalo temen-temen kita itu paling Sekali posting Tapi sehari 5 Tapi ketika dia jadi juru lelang Belum jam-jaman loh Iya Iya gitu Itu kalo nggak salah waktu Collab Istilahnya ya Itu dari jam 7 pagi Sampai jam 3 pagi Berarti berapa jam tuh 12 jam 12 jam 12 jam ya 12 jam itu kali Satu jamnya 100 ribu Berapa? 1 juta 200 1 juta 200 1 juta 200 kali sebulan berapa? 1 juta 200 Nah itu baru live ya Belum ya endorse yang lainnya gitu Kayak promosi-promosi Apa tuh iklan-iklan gitu kan Kayak gitu Dan untungnya Bang Dewa ini Suka berinvestasi Jadi beliau sampaikan ketika Dapet endorsement Dapet aksen banyak Dibirin emas Emas Karena kita makannya dari Instagram Iya ya Makannya dari Instagram Kalo YouTube Enggak endorsement semuanya itu Apa namanya buat makan Iya Kalo Emas itu YouTube full YouTube full Buat YouTube YouTube itu full Beli apa? Beli emas gitu Belum habis ya Sedikit-sedikit udah Udah dikit Hehehe Kalo kita anaknya banyak Anak 6 Anak 6 Anak 6 kuliah 2 Bini? Bini 1 Ini 1 Itu kan selera beda Hehehe Jadi Jadi Itu kesini Mungkin nanya Bini Mungkin satu itu juga Fenomena Fenomena Itu juga Bang Dewa tidak menyangka Siapa sih menyangka saat itu segitu udah siapnya Iya 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 bener Bener Dimana juga bukan hanya Bang Dewa aja yang mendapatkan riski saat itu bro Seller Tukang lelan ikan Kru-kru kontes Pantia kontes Belum lagi petaninya Rebutkan kita Apa? Belanja Terus ada lagi jadi beban gue Saat itu Saat gue Dalam posisi di atas Iya Jadi Banyak sekali Tetangga ke rumah Dateng Oh Ada konten lu tuh bang Gue sempet inget Itu lu Membahasa itu Jadi ketika lu Banyak duit Tuh pada dateng Tengah dateng Jadi Minjem uang gitu Tapi Gue terima semuanya Gue kasih Tapi gak perlu minjem gitu Maka uang gue Abisnya seperti itu Gitu Misalnya Gue kan di atas Manggir istisayakan Bang Naufi Kenapa Naufi Nih Nih Tapi Gak usah dibayar Banyak Terus teman-teman juga Teman-teman dulu Minjem gue Tidak perlu dibayar Ada ya Lu udah mengalami hal itu ya Iya Memang Memang dasarnya Bang Dewa ini Dia tidak lupa Dari mana dia berasal Dia memahami banget Kamu tahu gak Kalau gue nge-vlog Gue tahu Itu 2 juta keluar dong Gue tahu Walaupun Apop isinya cuma 20 juta Nanti gue ngelirta itu Nanti gue ngelirta itu Nanti gue ngelirta itu bang Ya Tuh kulih Karena Bang Dewa udah bukan jadi gini Bang Dewa ini gue tahu banget Ketika dia awal Pake botor Ke pasar-pasar Ke gandang Nanti tahu Bang Dewa di depan Gue tau Gue kan masih jual ikan Terus Ketika Bang Dewa naik Ratingnya Menegit lah Jadi Bang Dewa ini yang awal Lu tahu gak Lu di depan Pengawalnya Eh sorry sorry Bang Dewa di depan Pengawalnya di bawah Iya Minimal 5 orang Itu ke Bang Dewa Jadi Bang Dewa nongkong Yang tangannya gue inget banget Dia pakai jisok yang nganapin Iya Kuning-kuning Oh sorry kuning Gue inget banget Jadi udah datang ke pedagang Kasih amplop Datang ke pedagang Kasih amplop Ya wajar Iya iya Memang rasanya beliau ini orang yang baik lah Kan Kembali ke tadi sedikit lu bahas Bang Waktu itu ada dualisme masalah Presiden kan Iya 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 Ada Bang Dewa disematkan Karena teman-teman merasa Apa yang dilakukan Bang Dewa ini bisa mengangkap Ikan cupang ke derajat yang lebih tinggi lagi terus Bang Dewa juga ternyata tidak semua orang suka ya ada pro kontranya makanya waktu itu dinaikkanlah sosok Pak Edi iya Edi Sudrajat Pak Edi Sudrajat itu ya wajar juga beliau itu disemakan sebagai Presiden Cupang dalam hal yang berbeda karyanya kan gitu kalau Pak Edi itu lebih ke dengan sistem pendayaan penjurian terus dia juga yang menemukan cerit ya maksudnya bangus maksudnya dalam hal yang berbeda tapi yaitulah yang membuat dinamika kehidupan di percupangan yakin nggak nanti cupang tuh bisa seperti itu lagi seperti kemarin harga jutaan ini kalau ngomong-ngomong jujur kesian nih ya Enggak apa-apa kita belak-bakan aja faktanya menurut lu banget menurut lu banget ya semua karena Allah ini menurut lu gimana jadi kemarin itu adalah bonusnya bagi para pemain cupang yang masih satu satu tak gunung saya kebayang bro beliau dipanggil stasiun TV di shooting bagaimana tuh artis yang memukai tinggi tinggi bang lewat beliau di cupang gua bagi cupang segala macam mereka juga ada yang belanjari juta-jutaan iya gimana cupang masuk etalase-etalase klap-klap malam iya atau kantor-kantor bisa hotel-hotel hotel-hotel itu restaurant-restoran pagi cupang ya jadi gue pernah diundang sama suatu restoran di daerah Cirebon itu restoran gede tuh sebabnya restoran kalau untuk orang-orang yang apa namanya orang-orang rekreasi atau mungkin supir-supir yang kalau gitu kita diundang sekeluarga itu restoran sekunding dia bikin disetting gimana gitu apa kayak aku yang gitu di tembok naik itu ikan cupang semua itu itu penghobi jadi dia yang punya restoran itu sampai gua dikasih minyak wangi satu itu minyak wangi lah minyak wanginya sama seperti minyak wanginya sehari minyak wangi ini harganya lima juta-juta jadi nggak bisa seperti diri lagi tapi titik apa ya bukan bermainnya kuantitas tapi ya itulah apa jadi gini bro ketika lu mendapatkan kesempatan bahwa ini ya menjadi tadam bisnis itu manfaatkan manfaatkan misalnya saat-saat nah kayak contohnya saat ini nih saat ini pemberingnya lagi banyak nih iya nah saat ini buat para seller dukung Jepang nah itu dagang di tiktok beruntung lagi masih banyak membeli walaupun harganya tidak harganya tidak up tapi lagi banyak-banyak lainnya gitu kalau disini kan nah harga-harga Jepang kayak gitu kan ya masih di tanda gitu ya tapi ini temen saya bisa jual mahal gitu harus iya gue senang Pak ya apa kalian jual Blurie Rp40.000-Rp40.000 gue senang iya iya gitu gue senang itu iya itu jadi yang beli ayam-ayam itu kan peminatnya justru bukan orang-orang pemain Jepang orang-orang kantor itu buat di mejanya gitu kan iya 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 cuman yang pasti gini bro cuma yang pasti iya ini sama apa-apa cuma yang pasti ini kan dunia hobi iya gua sebal banget kalau orang belinya bawah banget eh bro ini untuk kebosan batin lu 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 keluarin duit emang lu saatnya lu keluarin duit kalau emang lu sayang sama hobi lu nama hobi lu nusayang lu lu simpen dulu buat pilih haji buat dimobil gitu banget udah nggak punya hobi kumpulnya 250 iya 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 aku bakal Allah ikan 15.000 tawar cepat itu kan bagus banget ya itu lah tapi mereka sendiri contohnya Ikan 15000 ditawar kebancis dan yang yang lihat yang kadang suka nonton lenangan, suka ngomong kok ikan harganya makin lama makin murah ya lah lu aja beli cabang kalau lu mau makan, lu taikin dong iya kan? ngerti ga om? dia ga boleh dunia sendiri nah kan dia beli leluh gitu kan dia sendiri komen gitu kan lu juga kalau di live ya udah itu jadi plus 6-2 banget kemarin tapi ga apa-apa tapi gini, gua seneng banget ketemu Bang Dewai harapan gua, doa gua Bang Dewa ini tetep eksis di Jepang amin menjadi kenyaman kita bisa menjadi motivis kita bersama lu sehat selalu ya bang ya maaf bang, hari ini gua mengganggu waktu enggak sih, enak sih, seneng kok gua tuh sesuatu yang tiba-tiba gua ada di vlogan orang lain, itu yang gua seneng ini karena gua bosan nonton youtube gua sendiri di rumah gitu makanya waktu itu sama om gua cari-cari itu tengah pasal waktu itu, sorry itu ada, masih video aja sama gua simpel karena gua merasa apa ya ga sopan lah, walaupun bagaimana Bang Dewa ini kan idola gua bro kalau untuk konten kreator youtuber beliau tetep senior lah buat gua Bang Dewa, terima kasih banyak atas waktunya sukses sehat selalu siap Bang Dewa, hobi kan ngobok gak asik siap depan tetep seap 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 Terima kasih.